oke assalamualaikum sobat kok sobat lagi ketemu lagi liya loyalis ya di sesi terbaru kali ini di sesi yang memang agak maksa juga setelah berbagai rintangan tips untuk youtuber tanpa tanpa apa ya kita bermain murni sih kita bermain murni kita tanpa alat tanpa AIUEO tanpa subwarsap tanpa kita bantu temen untuk view atau apa ini aku mau cerita dulu awal dan ini juga sebagai update lagi tentang creator playlist creator yang katanya bisa menghasilkan uang yang banyak ya untuk saat ini aku belum bisa berbicara banyak mengenai tentang youtube karena memang aku sendiri aku ngerasa ini untuk menjadikan youtube kita sebagai penghasilan kita itu memang membutuhkan effort yang cukup 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 keras dan konsisten dan juga tidak semudah bagaimana kata-kata orang apalagi yang bermain di support hub juga atau view for view setelah kalian menerima action pun itu juga tidak menjamin mungkin kalian bakal long disini karena yang didapat ya juga kalau kalian hanya memikirkan pendapatan itu dari adsense itu kecil bos dan apalagi kalian juga tidak berbakal dari kalian bukan siapa-siapa kalian bukan artis kan jika sekarang banyak banget artis yang sudah masuk di youtube itu bagus tidak sih ya bagus ada sisi bagusnya sisi bagusnya ya youtube tambah gede tambah atensinya juga tambah gede exposure youtube juga tambah gede cuma tidak enaknya kita sebagai orang yang belum mempunyai nama mempunyai reputasi ataupun membranding diri kita ya kita agak sulit gitu makanya ada ada jasa yang namanya sub for sub view for view ya itu ya seperti itu dan ini channel ini itu sebenarnya channel yang memang aku bangun secara kepepet karena di tanggal 15 Juni itu di channel ko loyalis 7 yang lama itu kena suspend bukan kena suspend deh remove di remove secara ya di remove gitu dari youtube tanpa ada peringatan mungkin disitu karena aku kurang aware dan memang disitu memang aku uji coba dari sub for sub view for view itu padahal sudah selangkah lagi itu monetize gitu dan aku mencukuri sih karena ini yang di loyalis 7 ini yang baru setelah aku bangun di 15 Juni 2021 itu trafficnya traffic murni tanpa aku bawa sub for sub atau apa itu momentumnya pas ya tepat karena aku membawakan segmen tentang ini dia crypto waktu itu yang masih ngehip ngehip ngehipnya maksudnya masih trend trendnya kalau sekarang itu beda lagi trendnya sudah enggak trend crypto lagi sekarang ini aku buka dimana ini aku belum gajian soalnya ini aku pakai ini dia pendapatan nah disini aku pakai yang sepanjang waktu kalian lihat sendiri 68,01 dapatnya itu dari diterima monetize di Januari Januari kayaknya Januari Januari tanggal 20 itu diterima monetize saat pengajuan tanggal desember bulan desember tanggalnya aku lupa kayaknya tanggal tanggal awal itu sampai akhirnya termonetize itu ya diterima hanya segini karena apa aku gak ngambil sebenarnya kalau ngambil dari AdSense aja itu kecil kalau mau marketingin crypto itu sebenarnya juga lumayan cuma aku gak ambil itu untuk kalian yang memang pengen 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 menghasilkan mulai 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 sekarang jangan pakai yang namanya sub for sub atau view for view sama sekali karena itu bakal yang aku sudah alami itu bakal merusak retensi yang kalian punya lebih baik kalian organik terus yang kedua tentukan tujuan kalian kalian mau jualan mau pure edukasi walaupun garis besarnya tetap semuanya walaupun itu kalian buat untuk edukasi ya tetap darahnya darahnya bisnis untuk pengembangan ke depan juga harus kalian pikir pembangun tim dan lain lain itu harus kalian pikir dari sekarang kalau tidak gitu nanti runyam juga ya mungkin idealisme kalian ini hanya dokumentasi pribadiku saja yang aku pengen dokumentasi in lewat video dan aku simpan di youtube oke tapi apa salahnya juga kalau toh nanti semisal kedepannya juga menghasilkan kan kita enggak tahu kan nah makanya dari itu kalian harus siapin juga walaupun yang kalian tayangin itu edukasi yang sifatnya free kalian juga mikir untuk membangun tim agar bisa mendapatkan income untuk kalian menggaji orang lain untuk misal untuk editing untuk pengambilan gambar jadi kalian nanti bisa fokus ke karya enggak fokus ke teknis lagi karena karena kan gitu kalau kita beranggapan dari modal dulu kalau kalian secara bisnis ya bisnis branding untuk membranding diri aja enggak sanggup terus manajemennya juga kacau ya susah juga kalian sudah keluar duit banyak eh ternyata berharap bisa dapat banyak dari youtube eh ujung-ujungnya ya poncos jadi realistis saja untuk hal seperti ini ya jadi untuk kalian membangun dari sekarang kalian membranding diri kalian sendiri ini dari yang aku alami ya karena sekarang eh kalian tujuannya untuk apa gitu kalau untuk bisnis untuk long ya kalian bangun jangan view for view walaupun itu pun juga trik marketing juga untuk kalian yang memang untuk jasa review misal tapi enggak enggak dianjurin juga nanti bakal kacau nanti sumpah nanti bakal kacau soalnya dari AI-nya dari google sendiri itu tajem banget dia kombinasi dari robot dan juga manusia jadi jangan mimpi kalau kalian main sat for sat bakal view for view juga bakal lama kalau kalian oke lah kalian support view for view untuk meningkatkan engagement dan juga menaikkan reputasi tapi kalau kalian enggak ada sisi uniknya ya bakal kalian tenggelam gitu aja basic SEO enggak punya branding diri enggak punya manajemen kacau ya bakal jadi kacau semua nanti oke terus yang ketiga channel gadu-gadu enggak masalah contoh loyalist 7 ini akhirnya aku pertajem lagi untuk crypto aku alihin ke pak dipedia gitu ini sebagai batu loncatannya gitu yang setahun dulu enggak dikenal siapa siapa sekarang akhirnya juga dikenal walaupun dengan nama nama panggung ya pak D kayak gitu nah seperti